Meski pemberian tunjangan hari raya masih jauh dilakukan, namun Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dahiri jauh-jauh hari mengingatkan dan mewanti-wanti agar perusahaan tidak melakukan pelanggaran. Pemberian tunjangan hari raya sudah harus diberikan perusahaan kepada karyawan pada hal min 7 sebelum lebaran. Dan jika terlambat, sesuai aturan ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan membayar THR tambahan yang diberikan atau 5% dari nilai gaji setara dengan nilai THR karyawan. Terkait hal ini pihaknya juga sudah memerintahkan dinas tenaga kerja di setiap provinsi dan kabupaten kota untuk bisa membentuk pos-pos pengaduan yang rawan dilakukan perusahaan mendekati pencairan tunjangan hari raya nanti. Susmi Atun Hayati, Kota Celegong, melaporkan untuk CTV Network.